Terus kan banyak juga yang tau Ko Leo ini sebagai suami dari selebritis yang udah lama juga nih berkecimpung di dunia keartisan, Laura Basuki temen-temen yang film terbarunya itu Susi Susanti Ko Leo sendiri awalnya gimana sih bisa deketin selebritis? Ini yang mungkin gak banyak orang tau ya Oh hanya didapet channel guys Dapet Channel Dapet Banget Oke guys balik lagi nih di acara yang luar biasa ya ko ya seperti biasa nih ada gue Daniel dan gue Peter di Dapet Channel Dapet Banget Nah hari ini narasumber kita yang udah gak asing lagi kenalin diri dong bro Leo Sanjaya Leo Sanjaya Leo Sanjaya ini merupakan seorang pengusaha muda sukses bro di Brosis ya di Indonesia ya kita gak bicara dari sisi kehidupan dan peribadian sekarang bro gimana gitu kan oke bro Leo gue mau nanya dong gimana hobi lu apa sih bro selain apa ya ya oke lah lu di bidang fashion ya jeans denim gitu kan ya nah tapi di keseharian lu biasa lu hobinya ngapain hobi gua hobi gua ya paling gua olahraga oh olahraganya apa tuh gua ya gak lalu gue suka nge-gym 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 kadang gua suka tenis oh tenis kadang ya gua nol kalau sebelum pandemi ya gua nonton gua lebih nonton oh by the way selamat ya LA Lakers menang ya juara ya oh tahun lalu kan Toronto Raptors tuh Lakers sama Dodgers menang oh Lakers sama Dodgers menang waduh tahun depan Raptors nih ternyata tahun depan Raptors nih bro lu kapan kok kan udah pake seragam juga nih sebenernya gua kalo hobi gua sebenernya kalo sekarang ini dulu tuh gua main baseball bro selain basket tapi sekarang ini gua hobinya nanam singgong bro nanam singgong nah bro berkebun gua bro itu menghasilkan iya bener-bener tanam 15 mati 8 bro oke Nil ada pertanyaan? nah terus nih kok jadi disini ini sendiri kan kita mau bahas tentang lifestyle sama kehidupan tentang koleo kalo buat koleo sendiri apa sih arti lifestyle itu kok? lifestyle itu mungkin kepribadian kamu ya kali ya kepribadian karena dari lifestyle itu sebenernya bisa diliat tipe orang kayak apa kamu sama ya sorry sama kayak jeans lah kalau jeans misalnya kamu sering ke lapangan kamu pas pakean kamu jeans kamu sebelel jadi sebenernya bisa bisa diliat dari situ tapi kalo lifestyle bagi saya adalah dia korebarin kamu sih berarti penting lifestyle itu ya kok ya? saya rasa penting karena semua sekarang juga udah berkisar ke lifestyle ya dan lifestyle itu menggambarkan kehidupan kita ya koleo ya nah tapi sekarang ini nih komputer kan lagi banyak ini ya apa sih namanya lifestyle itu tuh berpengaruh banget dengan harga diri juga kadang gengsi ya komputer ya jadi nih ya bro mungkin lu juga ada denger ya kemarin nih ada yang sempet viral tuh di media yang namanya tiktok tuh ada cewek ada cewek muda ya kayaknya cewek milenial kali itu yang ngomong kalian lagi dimana? kalau aku tuh lagi nongkrong di mal karena aku orang kaya malnya pun juga mal meva katanya gitu ya lu udah denger kayak gitu ya nah jadi mungkin lahir istilah baru juga keren itu harus mahal harus lewat apakah keren itu harus mahal karena kalau jujur ngomong kalau gue malah lebih enjoy makan di pinggir jalan selalu lebih nikmat bumbunya masih bumbu tradisional kalau gue gitu kalau menurut lu gimana tuh bro apakah keren itu harus mahal kan koleo kan pengusaha sukses muda indonesian ya kan gitu apakah harus memba kalau menurut gue sih lifestyle tuh gak bisa dinilai dari uang ya ya maksudnya lifestyle tuh adalah ya kalau emang kamu enjoynya makan di pinggiran yaudah itu ya keperbedaan kamu gak ada hubungan dengan lifestyle kamu apakah urusan duit gitu kan urusan duit mungkin kamu punya duit bisa uang bisa makan di tiap hari di restoran mahal tapi kalau emang kamu enjoy juga buat apa juga ya kan jadi gak bisa dikaitkan dengan uang sih iya gue nih ya gue sih gak pernah mikir iya gak sih iya kan kalau gue nih kayak gue nih gue suka makanan-makanan manado iya kan malah kayak restoran-restoran biasa yang gak ada nama iya malah lebih enak dan gue malah pergi ke situ walaupun ada restoran manado yang sudah sangat terkenal dan mahal iya kan ya kita gak usah sebut merek lah iya tapi bagi gue malah makanan manado yang kecil-kecil rasorannya itu malah rasa asli manadonya keluar rasa rumah banget iya kan iya mungkin kita kan kalau kita kan lebih mikir kita punya personal feeling quality lah dan ada juga mungkin orang yang lebih suka mungkin karena itu lagi the kid spot untuk ya sepanjang sis ya gak apa-apa juga terserah mereka juga terserah mereka juga gue pribadi sih gue ya gue gak pernah mikir ya makan makan aja gitu ya intinya keren gak harus mahal keren gak harus mahal intinya yang lo enjoy aja kan keren mantap nah terus mungkin ada lagi nih kalau lu kan ya memang udah bergelut di bidang fashion ini udah cukup lama ya ya khususnya dan lu juga ngikutin tren-tren gitu ya nah kalau mungkin ini untuk mewakili milenial sih mewakili generasi lu sih menurut lu sekarang ini tren-tren ini apa sih yang menarik buat lu nih tren fashion atau lifestyle gitu loh karena kan lu ngikutin lu mempelajari tren-tren kan lu mempelajari lifestyle yang berlaku saat ini gitu loh makanya sampai ada istilah-istilah mall eh pak gitu kan ya menurut gue mall-mall aja gitu loh lu mau nge-hit spot ya apa ada hit-hit spot ya lu pergi ke situ just check it out enjoy udah gitu loh tapi belum tentu balik lagi gitu kan nah karena kan mungkin ini berkesinambungan dengan lu punya mimpi nih ke depannya nih kan mungkin lea jeans is a fashion tapi apakah itu mimpi lu pure fashion atau ke depannya akan ada mungkin di bidang-bidang lain iya sebenarnya kalau lea jeans kan memang it's family business gue gitu kewajiban gue lah untuk meneruskan goals ke depannya dalam arti 5 tahun dari sekarang lea jeans seperti apa gue punya visi sendiri tapi tentunya selain itu ya lea jeans adalah lea jeans family business tapi personal goal tentunya gue pasti punya goal yang memang gue pengen gue punya passion di industri lain yang sampai sekarang mungkin belum kesampaian ya semoga sesuatu saat lah ya kan ya gue gue suka di gue suka di F&B F&B dan ya visi gue ya mungkin one day gue bisa punya F&B business gak perlu besar tapi kan disitu kan gak cuma masalah saya yang penting satisfaction ya bener kayak kepuasan bener banget inilah goal gue lah personal goal ya dan menurut lu juga F&B itu gak ada matinya ya trend dan lu pasti sudah mempelajari kan trend udah melakukan riset-riset gitu ya sebenarnya F&B juga gak ada mati cuma masalah kayak bagi gue semua ya kayak pakaian atau apapun semua sebenarnya gak ada mati cuma masalah presentasinya aja kan iya iya betul oke jadi F&B is your passion ya berarti di F&B sendiri kalau Leo sendiri pernah nyoba gak sih pernah nyoba ikut teman oh bareng teman ya karena kan memang background gue kan gak bukan di F&B disambil belajar-belajar terus dan ya tapi memang F&B itu industri yang gak mudah sangat ya capek ya ya mungkin semoga sesuatu betul jadi seorang Leo Sanjaya akan memiliki visi untuk mengeksplore dunia-dunia baru ya seperti F&B gitu ya selain juga tetap olahraga karena olahraga merupakan hobinya Leo nih ya tenis tadi apa nge-gym lu masih sering nge-gym bro baru mulai lagi oh baru mulai lagi oh iya sejak PSBB tapi masih kelihatan gede banget ya wah gitu kalau nge-gym sehari berapa jam kok biasanya gue saya nge-gym sama temen saya jadi kita jam satu sengah jam ya satu sengah jam empat kali seminggu empat kali seminggu wow ya senetasa rabu off habis jumat oke dari menjalani hobi aja kelihatan kalau Leo ini seorang yang konsisten ya kok Peter ya betul gak gampang untuk mewujudkan empat kali seminggu olahraga gue pernah nyoba kok Peter jatuh-jatuhnya rajin paling di sebulan-dua bulan awal sebulan-dua bulan awal habis itu ya bolongnya banyak banget banyakan bolongnya daripada nge-gym oke terus kan banyak juga yang tau kalau Leo ini sebagai suami dari selebritis yang udah lama juga nih berkecimpung di dunia keartisan Laura Basuki temen-temen yang film terbarunya itu Susi Susanti ya Susi Susanti ya film terbarunya oke oke nah kalau Leo sendiri awalnya gimana sih bisa deketin selebritis nah ini menarik nih guys tapi ini bukannya gosip ya karena ini sama Leo-nya langsung nih ya jadi kita bukan media-media gosip nih kita ngobrol nih ya yang ngobrol langsung dengan Leo jadi gini ngerlucu sih dulu sebelum gue ketemu istri gue gue tuh pernah ngeliat dia di cover majalah gue inget banget majalah bang lah majalah bang iya kan gue pernah liat nih ini yang mungkin gak banyak orang tau ya oh hanya didapet channel guys ini hanya didapet channel siapa nih ya kan gue baca artikel kan oke terus yaudah gue ya gue gak mikir apa-apa dong ya kan terus abis itu gak lama setelah berapa lama setelah itu gue pilih temen desainer desainer dia juga kan kenal istri gue istri kerja bareng jadi kalo dulu belum bukan istri lah ya mantan mantan pacar malah belum belum jelas nih kan lora itu pasang foto dia abis photoshoot pake baju wedding dulu photoshoot abis kalau photoshoot foto terus dia ngepost dulu di FB di Facebook di FB iya gue udah siap nih siap mau komenin gue bercanda oh eh gue udah siap nikah nih gitu ya siapa yang mau nikah sama gue terus lu reply dong enggak oh enggak siap saya siap oke seru nih nih seru bro cuma didapet channel nih bro jadi gitu terus temen gue ini nanya loh kenapa kamu belum punya pacar temen gue yang desainer ini desainer itu ya kan nanya dia belum nih kenapa lo kamu belum punya pacar nanya dia belum nih belum nih belum nih oh mau kenalin gak what kenalin gak gue oh kenalin dong kalian oh gue kenalin kan waktu itu awalnya karena perbedaan usia gue kan cukup jauh nih sama istri gue lu lu lebih tua lah ya karena kita segederasi kan akhirnya kok piteras tuh guys akhirnya udah gue kenalin biasanya dulu kenalin terus kenalin terus tukeran lu kan pin ya pin bb jaman pb jaman pb terus gue ya salah ketemuan dia habis acara dia show dia pasti aktif di modeling gitu gue temu terus sempet apa ya sempet gak berhubungan pertama kali ketemu sama Laura ya lu deg-degan gak atau keringetan gitu keringet dingin deg-degan pasti karena gue kan lebih sering let dia kan waktu itu lebih let dia on stage dan gue kan gak tau dia udah main film oh dulunya itu dia model apa dia udah modeling tapi waktu penama gue dia udah main film film pertama dia oh oke terus gue gak tau terus yaudah gue deg-degan kenalan kenalan-kenalan terus habis itu kan gue penasaran oh kok kok main film belum apa dikasih judulnya gue cari dong gue cari liat gue liat oh lu nonton tuh nonton tuh keren-keren waktu itu waktu itu ada adegan yang kecuman oh gitu oh iya ya gue kan sorry gue kan gak bukan dari dunia itu ya bukan dari dunia gak ciuman gitu ya kalo gue sih hanya mikir oh gini ngerti gak maksudnya ini apakah ya kalo gue ya sebenernya banyak lah gue gue tanda kalau gue pacaran sama orang dari misalnya gitu iya celebrity gitu ya tapi ya ternyata yaudah tetep gue ketemenan tapi ternyata emang orangnya beda banget antara off screen sama on screen oke bener banget artinya yang gue suka banget adalah dia tuh bukan off screen dia dalam orang kayak yang berbeda-berbeda lah iya karena dia biasa aja gitu loh menjadi seorang menjadi karakter gitu kan di film itu iya itu memang kerjaan dia profesionalitas dan totalitas jadi yaudah jadi gue kenalan ya kita pacaran ya oh boleh nanya Gale jadi kan lu pertama temenan dong jalan-jalan gitu kan nah itu butuh perjuangan berarti ya ngedeketin Laura ya butuh kalau jaman sekarang kan contohnya nih ya kalau jaman-jaman anak millennial sekarang kan ya pake grab kirim apa-apa pake ya gojek gitu kan kirim bunganya pake gojek karena pake emoticon lewat whatsapp bunga gitu aja udah seneng gitu kan kalau jaman kita kan kayaknya beda banget ya lu ya lu butuh perjuangan juga dong ya untuk gue perjuangan contohnya gimana tuh bro perjuangan gue karena gue kenalan sama dia itu masih kuliah dan lu udah kerja nih dan gue udah kerja oke 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 bedanya kan lumayan jauh iya iya gue udah kerja dan pastinya kan orang-orang tau dia juga mikir eh lu ya kan iya 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 gue jadi gue ya ya lu kayak gue pake mana kuliah gue jemput dia iya gak sih iya 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 gue jemput dia kuliah tapi bodo amat lah ya demi cinta tapi orangnya ternyata memang jauh lebih dewasa dari waktu ya dari umur iya dari usianya lah gitu iya ya gue sih coi ya gue jalanin iya lah terus jemput dia kan waktu itu dia masih aktif di show karena show kan suka atau shooting kan jauh banget tuh tempatnya gimana yaudah gue jemputnya tapi ya ya gue gak perhatikan tapi lu jalanin aja lah ya tapi gak berasa sih gak berasa ya itulah itulah perbedaan antara jaman jaman kita sama jaman milenial nih Nil ya semua itu butuh prosesnya dan butuh perjuangan gitu loh kita rela jemput jauh-jauh pulang bensin habis bener gak? kalau sebenernya bukan rela gak rela sih kok tapi memang jaman sekarangnya teknologi itu lebih maju banyak semua itu yang bisa dipangkas jadi lebih instan tapi yang bisa jadi kita ganteng juga kita gak tau oke nah berarti waktu itu oke lu kan kan makin deket makin deket makin deket gitu dong terus timbul dong rasa-rasa sayang rasa-rasa kangen rasa-rasa cinta ya mungkin belum sampai cinta lah ya sayang dan kangen dulu lah ya ya pasti lah terus boleh nanya gak waktu itu lu cara nembak Laura gimana sih romantis atau totonya jalannya dan jadian aja gitu kan generasinya kok Peter generasi kok Deo ini terkenal dengan keromantisannya nih kalau di mata kita yang milenial nih kan kalau milenial kan tiba-tiba kadang-kadang eh yuk jadian juga enggak loh jadian gak selaja jalan aja gitu jadi pacaran udah padahal gak bilang apa-apa asumsi pribadi asumsi pribadi asumsi pribadi bener gak Deo lu koreksi loh kalau gue salah lu tapi kalau kita kan kayak harus romantis gitu iya makanya kita tuh kan terkenal dengan gaya-gaya romantis ala-ala 90-an gitu rayuan rayuan-rayuan dasyat atau gimana waktu ngajak married enggak enggak ngajak jadian pacaran dong iya kan kan dari temen pacaran kan enggak enggak romantik ya simple aja sih kalau itu kita temen gue ada temennya Laura juga punya penangkaran buaya kita kesana penangkaran buaya ini seru dikasih penangkaran buaya jadi dia bilang usaha penangkaran buaya jadi dia punya 1000 buaya penangkaran buaya ya gue kan penasaran dong temennya Laura juga kita kesana kita ngeliat buaya pulang ngeliat buaya-buaya di penangkaran itu buayanya buaya darat apa buaya asli keren-keren bro terus gimana iya gue pulang pulang sore kita makan makan di restaurant Japanese akhirnya ya yaudah gue ya gue gue tanya aja akhirnya gue pikir ya gue udah cukup tau ya ke level berikutnya jadi kira-kira emang lu udah ada gambaran oh kalau gue tembak pasti diterima gue nih gitu ya oh keren jadi kalau mau diterima kalau mau nembak tewe ajak ke penangkaran buaya pastikan buaya-buaya itu buaya-buaya asli bukan buaya-buaya darat kalau ke tempat di buaya darat bahaya bahaya jangan tembak di penangkaran buaya darat guys ditikung nantinya pulang sendiri pulang sendiri pulang sendiri keren-keren jadi lu tembak disitu akhirnya pacaran-pacaran lama juga gue 2 tahun pacaran oh 2 tahun pacaran terus lu nembak si Laura apa Laura minta lu kapan mau nikah gitu atau gimana gak sih gue waktu itu gue memang nembak gue minta gue ajak di menikah lalu tapi waktu itu dia masih belum keluar kuliah kan dia akhirnya menikah terus akhirnya ya boleh tapi setelah dia setelah dia lulus kuliah jadi yaudah tapi gue yaudah ke temangan ya setelah dia kawin langsung maksudnya lu tunangan dulu lu tunangan dulu oh jadi lu tunangan propose lah gitu ya iya gue tunangan gue propose akhirnya boleh tapi setelah dia kuliah udah dengan catatan lu sudah selesai kuliah tawarannya baru boleh iya oh keren-keren terus terus waktu lu nembak will you marry me nya romantis gak kalau zaman sekarang kan kadang lewat whatsapp ya nil ya enggak juga sih justru zaman sekarang ini banyak fenomena baru namanya ngelamar itu bernomba saling lebih romantis romantisan oh iya kayak kemarin lu udah cerita ya iya bilang apa siapa gitu coba gimana ceritanya ada yang ngelamar jadi sampe kayak harus harus mewah romantis gitu kan sampe pake helikopter bro iya ada ya itu di berita kayak gitu kan bloknya tersusat gitu ya ya pura-pura apalah misal si cowok pura-pura kekabrak apa serem-serem bener jalan ngelamar jaman milenial gitu kan kalau kita kan yang ngelamar simple-simple aja kalau ke leo gimana kalau ke leo dulu ngelamar kan generasi ke leo kan generasi romantis generasi romantis sebenarnya mendasaran bukan romantis ya jadi gue waktu propose sih ya nanya aja nanya aja dan incin ya gue nanya langsung aja sih kayak to the point to the point aja maksudnya apakah di bawah bintang-bintang di padang yang hijau yang hijau berisik berisik gue nanya lagi di restoran yang berisik oh lagi di restoran oke 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 apakah ada kembang api tutup keren guys keren guys keren guys enggak sih ya orangnya cukup straightforward sih simple nah terus dari kopiter mungkin nih mau disambung apa nih kemarin kayaknya udah banyak banget kopiter punya pertanyaan sebenarnya kita sih mewakili teman-teman kita sebenarnya yang masuk generasi milenial sebenarnya nih kita ada temen kita juga sempat nanya nih ya mungkin temen kita ini belum punya pasangan tapi mungkin lagi menjalani satu proses pacaran mungkin ya nah dia tuh sempat nanya kebetulan temen kita ini cemburuan banget bro super cemburuan banget nah kalau lu cemburuan enggak bro apalagi kan ini kan disini kan lu ya istri lu ini sebagai seorang artis public figure public figure dan yang tadi koleo sendiri juga udah buka sedikit soal kalau artis itu kan di film harus profesional dan totalitas nah kalau lu sendiri gimana cemburuan enggak bro gue jujur sih gue sebuah pacaran ya awal awal pacaran pastinya gue cemburu karena kan gue baru dengan industri dia kita beda industri banget gue pasnya cemburu karena dia karena dia kerja dengan banyak orang kita cemburu dengan banyak orang gue cemburu cuman setelah menikah sih gue cemburu cuman gue rasa gue jauh lebih mending intinya sih kenapa ya gue percaya sih karena intinya gue gak akan mungkin bisa cemburu selama-lamanya kan ya itu juga gue pasti punya pikiran lain yang gue rasa yang nguras tenaga gue juga jadi intinya ya itu berkali ke lu harus berani kasih kepercayaan dan ya lu tinggal monitoring aja itu karena kalau lu pengen tau exactly dia gimana atau apa detailnya itu akan buat lu dan relationshipnya juga menjadi tidak sehat ya tidak sehat dan lu akan selalu jadi berpikir yang aneh-aneh betul jadi intinya itu sih kayak lu harus percaya percaya sih keren-keren tepuk tangan lu dong guys ini keren banget ini juga berarti memang tadi kalau ditangkep sedikit nih ini dari orang millennial sekarang nih kalau banyak yang kayak rebutan HP apa pengen ngecek HP pasangan tadi kalau Leo itu sempat ada ngomong kayak berikan ruang lah gitu ya kalau kita harus mengontrol semua aspek dari hidup pasangan kita itu bukan awal yang sehat ya bukan sesuatu yang sehat kalau prinsip saya sih prinsip gue sih ya kalau dia mau ngomong dia ngomong mau kasih lihat gue kasih lihat gue itu sih keterbukaan keterbukaan itu penting dan mungkin paling penting juga komunikasi komunikasi itu sangat penting karena kalau komunikasi hanya satu arah itu tidak sehat komunikasi harus dua arah dan yang memang paling penting dasarnya harus kuat dulu ya fondasinya jadi ya menurut gue sih emang keren banget sih bro karena faktanya juga boleh dibilang lu sama Laura ya lu sebagai pengusaha muda sukses dan Laura sebagai seorang public figure dan seorang artis tapi boleh dibilang jauh dari gosip-gosip miring ya bahkan bukan jauh hampir gue gak pernah denger malah tentang gosip miring keluarga koleo dan Laura Basuki ini dan itu mungkin berangkat karena kan yang tadi seperti lu bilang bro ya kan kita memang menjalankan apa adanya saling terbuka saling percaya intinya sih kita fokus pas-pas-pasnya punya karir kita fokus di karir masing-masing tapi begitu kita pulang ke rumah ya kita udah Laura udah dari off screen udah off dari karakter dia pulang ya di tugasnya ya mungkin sebagai ibu ya sebagai istri dan juga sebagai ibu by the way anak-anak lo Owen udah umur berapa sekarang? 5 tahun nanti Januari 5 tahun Januari itu iya kan? iya keren-keren dan lu juga pulang menjadi seorang seorang suami iya dan gue gak pernah bawa ya ikiran kerjaan ke rumah ya gue cobalah ya gue memang susah sih gue memperbawa yaudah kita dan kita nikmatin aja keren-keren ini generasi gue ini belajar banyak banget sih iya iya sebenernya generasi Daniel yang mestinya banyak bertanya gitu dengan dengan bro Leo gitu kan iya karena kita ini masih-masih belajar mau berumah tangga seperti apa sih kehidupan berumah tangga apa gebetan apa pusing nih gak ada pegebetan stress apa segala macem ya kan nah bertanya lah kepada yang sudah menjalankan kan bener-bener mungkin ada yang lagi Daniel? dari gue kayaknya belum nih belum kepikiran apalagi sambil gue mikir-mikir nih oke kalau gitu gue mewakili generasi milenial deh oke siap walaupun gue bukan milenial tapi gue mewakili generasi milenial kayak tadi gue bilang guys jadi kan sekarang ini kan rata-rata milenial ini masih ya galau ya kan ya mau-mau nembak cewek juga takut malu apa segala macem apalagi mau-mau nikah gitu kan ya berbagai macam masalah dihadapin gitu ya karena suka ngambek ya gak sih nah kalau menurut lu nih bro mungkin lu ada tips dan triks buat para temen-temen khususnya milenial ya gimana sih cara ngadepin satu masalah bersama pasangan atau gimana sih cara misalnya kan pasangannya yang ngambek nih lagi lagi mewek apalagi gimana gitu gimana caranya untuk ya dari sisi lu nih gimana caranya untuk ngebaikin dia sebenernya sih kalau menurut gue kalau bener keluar dari gue ya sebenernya paling paling gampang kasih waktu sih kasih waktu kalau emang lu udah stuck nih lu udah gak udah stuck ya jangan pernah ya sama kayak bisnis lalu jangan pernah buat keputusan dalam under pressure setiap pasangan waktu ya dan menurut gue tuh ini yang paling ampuh sebenernya sih ya satu dan kedua ya lu kalau mau ngomong baik-baik ya lu ngomong baik-baik intanya lu sincere ya emang lu tulus ya bukan lu kayak memang lu jangan acting karena at the end of the day juga ya dia kan pasangan kamu dan gue percaya di setiap business figure ya sukses pasti ada seorang wanita di belakangnya itu dia bro di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa di balik pria hebat ada istri yang sangat hebat mungkin di balik business man dia business man bagus tapi mungkin istri bukan business man tapi tetap dia figure di balik orang betul jadi semua masalah pasti ada jarang keluar pasti tinggal masalahnya ya tinggal kita kalau di Amerika tinggal masalahnya kamu mau maaf duluan atau enggak betul kalau zaman sekarang makan lu gengsi lu berdua gengsi lu gak kemana-mana gak bakal ada solusi ya kan iya bener dia bronya keren ya gak ada guna juga sih iya gak ada gunanya juga kok dan ketika menikah sendiri kan kayak kopiter yang tagline-nya kopiter biasa ucapin apa tuh tagline to become one it takes two to tango to become one jadi ketika kita menikah itu bukan kita bicara diri kita sendiri tapi juga dua menjadi satu dua menjadi satu dan ketika kita menari tango kalau kita hanya menari sendirian ya tangonya kelompok-kelompok harus berdua wah keren banget ya bro sharing-sharingnya lu hari ini bro mungkin ada pertanyaan lagi dari Daniel nih mewakili milenial nah mungkin sedikit aja nih kok boleh dibagikan yang paling penting dari membangun rumah tangga itu apa sih kok buat teman-teman yang masih muda dan lagi mau menuju ke bahtera pernikahan di luar sana bahtera pernikahan sebenarnya sih yang pasti kita percaya misalnya perkaraan itu bukan sesuatu yang harus ditakutin sih pernikahan bukan sesuatu yang harus ditakutkan oke satu ditakutkan artinya gini kalau kita melihat banyak kasus pernikahan yang gagal atau gimana pun bukan berarti kita akan menjadi seperti itu ya jadi itu gak bisa dijadikan tolak ukur bener ya jadi ya memang kita memang ya kalau memang sudah mendapatkan sudah mendapatkan pasangan cocok ya silahkan saja kalau memang sudah cukup ya sudah siap sangat mental ya silahkan jadi bagi step yang paling penting harus berani percaya 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 dan selalu berpikiran yang positif thinking lah dengan pasangan kita karena kadang-kadang dari hal yang negatif kecara apapun bisa jadi besar ya betul betul apalagi kalau dipendem ya dipendem dipendem akhirnya suatu saat meledak tuh dari yang kecil itu iya bener 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 jadi keren banget sih yang bro Leo bilang bener harus ya balik lagi komunikasi itu penting lah kepercayaan dan komunikasi kayak gitu sama kesiapan mental kesiapan mental dan pengertian ya pengertian kalau enggak ya kita susah gitu ya kan ya mungkin kalau Daniel mungkin juga lu bisa sharing sebenarnya ya dari sisi millennial nih biasanya masalah-masalah yang dihadapin kan sebenarnya ujung-ujungnya bisa diselesaikan dengan komunikasi komunikasi pasti dialog bener kan dan bahkan peperangan itu kadang itu memenangkannya bukan dengan konflik bersenjata banyak peperangan di dunia ini diselesaikan akhirnya dengan dialog karena perang itu enggak ada ujungnya sebenarnya betul karena kendala di millennial kalau gue lihat ya karena mereka aja putusan aja lewat WA gitu loh aku putus lah sama kamu lah apa gitu kan lu bukannya duduk bareng ngobrol diobrolkan ngelihat intonasi ngelihat mimik wajah gitu kan gue inget menjadi inget satu lagu ya di zaman kita tuh bro judulnya separuh nafas nanti kita puterin lagunya nanti kita puterin separuh nafasnya juga boleh enggak boleh diputerin di video nanti copyright salah ya jadi puter lah di tempat kalian masing-masing itu judul lagu separuh nafas oke ada lagi mungkin dari Daniel dari gue sih udah cukup mungkin dari kopiter atau dari koleo mungkin mau menambahkan sesuatu mungkin kalau dari gue paling boleh sharing untuk temen-temen subscriber di luaran tips dan triks untuk ya mau nembak cewek gimana mau mau ngelamar cewek gimana dibawa ke penangkaran buaya ya yang pertama serasa sih kalau tentang hubungan ya enggak usah takut intinya kalau hubungannya mau sekarang enggak mungkin kita juga ngeperatau coba aja dulu coba aja coba aja dulu ya kalau diterima kaget ya kalau diterima ya bagus kalau ditolak yaudah kalau ditolak cari lain kesempatan jangan menyerah banyak kok yang masih bisa ditembak gitu ya oke oke kalau udah married ya inget bagi mereka juga kamu ya kamu udah buat commitment maksudnya mau daripada apa juga kamu inget kamu kalau kamu tanpa dia kamu akan lebih jauh lebih sedih dalam sekali ya jadi hanya didapet channel bro gitu aja sih terus gue ini hampir terharu hampir menentikan air mata iya gue tadi udah mau muat langsung tersadar gue dengan kata-kata itu ya percaya pasangan kamu terus terakhir kalau masalah lifestyle just be yourself keren gak harus mahal keren gak harus mahal keren itu menurut saya lebih dari inner pribadi kita sendiri kalau emang keren thank you banget bro sudah duduk bareng kita didapet channel dapet banget ya wah luar biasa sharingnya bersama Leo Sanjaya guys hari ini ya jadi terus saksiin video-video kita selanjutnya ya kok peter betul dan jangan lupa untuk subscribe supaya gak ketinggalan video-video terbaru jangan lupa like komen kalau ada masukan atau saran buat kita ya kok peter oke nah akhir kata dari kita dapet channel dapet banget sub indo by broth3rmax